Halo semuanya, kembali lagi di channel Bebola Scheme Kali ini temani oleh gue Fajar Yang bakal membawa kembali kalian beberapa list game PS5 Yang akan hadir beriringan dengan tanggal rilisnya Sebelum masuk ke dalam list Gue hanya mau mengingatkan kepada kalian Bahwa Sony, selaku pengembang dari Playstation 5 Telah memberikan announcement resmi dalam situsnya Bahwa Playstation 5 akan rilis pada musim liburan 2020 Di Amerika Serikat Yaitu dalam perkiraan tanggal 26 November Yaitu pada masa Thanksgiving Dan juga tanggal 25 Desember pada hari raya Natal Oke, tanpa berlama-lama lagi Kita akan langsung masuk ke dalam list yang pertama Yaitu The One and Only Resident Evil Village Atau yang di Indonesia lebih dikenal sebagai Resident Evil 8 Capcom, selaku pengembang dari selera Resident Evil Telah memunculkan trailer perdananya pada event Playstation 5 12 Juni kemarin Kembali dengan sudut pandang first-person shooter Atau FPS Resident Evil 8 mengambil mekanik pendahulunya Yaitu Resident Evil 7 Yang sukses membawa hawa baru dalam serial Resident Evil Resident Evil 8 Juga dikadang-kadang akan menjadi salah satu seri Resident Evil yang paling dark Dengan mengusung tema okultisme Castle juga menjadi salah satu latar tempat pada Resident Evil 8 Yang kembali membawa nuansa nostalgia pada salah satu seri Resident Evil Yaitu Resident Evil 4 Selain itu Anton Winters kembali menjadi main protagonis dalam serial ini Dan fans sempat dikejutkan pada telirannya yang menunjukkan Chris Redfield Yaitu salah satu protagonis dalam serial Resident Evil Dengan perawakan yang sedikit berbeda Yaitu Chris Redfield terlihat seakan menjadi seperti main antagonis dalam serial ini Penasaran dengan R8? Resident Evil Village akan hadir pada tahun 2021 Dan diperkirakan hadir pada bulan Januari atau pertengahan Februari Yang kedua datang dari salah satu superhero Marvel Yap, Spider-Man Dengan judul game yaitu Spider-Man Miles Morales Bagi kalian yang cinta dengan serial superhero Marvel Khususnya Spider-Man Pastinya tidak akan sabar lagi untuk mainkan game ini Insomniac Games laku developer Kembali menghadirkan salah satu game Spider-Man Namun dengan sudut pandang yang berbeda dari seri Spider-Man sebelumnya Yang mengambil sudut pandang dari main protagonis yaitu Peter Parker Namun sekarang mengambil sudut pandang dari main protagonis yang baru Yaitu Miles Morales Tentunya Dengan hadirnya protagonis baru Spider-Man Miles Morales Menghadirkan beberapa kekuatan baru bagi sang Spider-Man Mulai dari Spider-Sense yang lebih menarik dan akurat Invincible suit Sampai salah satu power yang sangat menarik Yaitu Electric Venom Blast Sekali lagi kita diajak oleh Insomniac Games laku developer Untuk kembali berpetualang di kota Manhattan, New York Dengan superhero-nya yang baru yaitu Miles Morales Spider-Man Miles Morales akan direncanakan rilis pada holiday 2020 Dan mungkin akan bertepatan dengan rilisnya PlayStation 5 Game selanjutnya ditujukan untuk kalian yang suka dengan racing Bagi kalian yang mencinta game balapan, Grand Turismo 7 harus segala masuk ke dalam wishlist kalian Dalam event PlayStation 5 kemarin, Grand Turismo 7 hadir dengan grafik yang sangat memukau Dengan mengusung tema grafik realistis Selain itu, game racing yang satu ini akan hadir dengan potensi memaksimalkan performa dari PlayStation 5 itu sendiri Mulai dari 3D audio sampai dengan dual sense controller akan hadir dalam porsi penuh di Grand Turismo 7 Yang akan menghadirkan sensasi berkendara secara langsung Namun sayangnya, poliponi digital selaku pengembang dari game racing yang satu ini Belum mengumumkan tanggal perilisan resminya Bagaimana? Ketarik dengan game yang satu ini? And next, salah satu game eksklusif PlayStation 5 yang berjudul Project Atia Game garapan Lumino Studio dan terbitan dari Square Enix ini Yang juga merupakan developer dari game Shadow of Tomb Raiders Mengajarkan Project Atia dengan nilai pantasnya yang memukau Terakhirnya kemarin dalam event PlayStation 5 menunjukkan bagaimana gambaran dari dunia Project Atia Dengan hadirnya buah maluk seperti sergala cahaya, monster seperti pohon, sampai dengan naga Desain dunia juga sangat cantik dan unik Dengan penggunungan dan sensasi dark membuat game ini semakin mesaran untuk dimainkan Tidak banyak info mengenai game garapan Square Enix ini Namun yang pasti, Project Atia akan menyajikan baik graphic dan gameplay yang pastinya memukau Selain itu, belum ada tanggal resmi dari Square Enix akan rilisnya Project Atia Sebagai game eksklusif PlayStation 5, tentunya kalian para gamers sebelum memainkan game ini Dan wajib untuk membeli konsol PlayStation 5 Dan yang terakhir, yaitu game garapan Studio Gorilla Games Dan juga salah satu game eksklusif PlayStation 5 yang berjudul Horizon Forbidden West Dalam event PlayStation 5 yang lalu, Horizon Forbidden West menjadi penutup sekaligus menjadi klimaks yang sempurna Dari seluruh data tentara game PlayStation 5 dalam eventnya Melanjutkan story-nya dari seri sebelumnya, yaitu Horizon Zero Dawn dan juga Horizon Forbidden Wild sebagai DLC Kembali dengan Eloy sebagai main protagonis yang sekali lagi akan bertempur melawan sebuah sistem yang bernama The Hades Hadir dengan berbagai robot baru, tribes baru, dan landmark yang lebih beragam Horizon Forbidden West menyajikan grafik dunia yang sangat luas dan juga sangat memukau Gorilla Games selaku developer mengonfirmasi Horizon Forbidden West akan liris pada tahun 2021 Dan berkemungkinan akan hadir pada awal tahun Untuk kalian para gamers, tentunya membeli PlayStation 5 adalah hal yang wajib untuk memainkan game ini Dari beberapa game yang telah disebutkan tadi, kira-kira mana yang akan menjadi game yang paling kalian tunggu Dan akan menjadi The Next Game of Future Gaming Mungkin itu saja dari Kue Fajar Sampai jumpa di video Kue Bola Skim yang selanjutnya Kue Fajar, signing off Sampai jumpa di video kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-k